Persediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di tiga raksa kebupaten Tangerang, Banten pada minggu sore terpantau kosong. Iadanya stok Pertalite ini membuat beberapa pengendara sepeda motor mengalihkan pilihan ke Pertamax. Hal ini terpaksa mereka lakukan agar tetap bisa melanjutkan aktivitas meski harga Pertamax dinilai memberatkan. Para pengendara sepeda motor ini mengaku sudah mencari Pertalite di beberapa SPBU di sepanjang jalan Tiga Raksa hingga Cisoka, namun tidak menjumpainya. Menurut karyawan salah satu SPBU di Tiga Raksa, stok Pertalite di tempatnya pekerja sudah habis sejak Sabtu sore dan hingga minggu petang belum mendapatkan pasokan. Ia menduga Pertalite di SPBU cepat habis karena banyak warga yang kini beralih ke Pertalite selesai pemerintah menaikkan harga jual Pertamax ke harga Rp12.500 per liter. Sedangkan satu liter Pertalite saat ini dijual Rp7.650. Sepertinya perilaku masyarakat atau konsumen berubah ini. Dikarenakan Pertamax naik, ya tempatnya masyarakat lebih menutamakan ke Pertalite. Pemandangan serupa juga terjadi di Sulawesi Barat pada Senin Sia. Warga mengeluhkan hilangnya Pertalite dari sejumlah SPBU di Kecamatan Sampaga, Kepupaten Mamasa, pasca kenaikan harga Pertamax. Agar bisa melanjutkan aktivitas, mereka pun terpaksa membeli Pertamax. Pertamax di Mamasa kini dijual Rp12.750 per satu liter, jauh di atas harga Pertalite yang masih dibanderol Rp7.650 per liter. Warga pun berharap pemerintah segera menambah pasokan Pertalite agar tidak memberatkan kantong mereka. Tim Liputan CNN Indonesia